Halo Technologers, di penghujung tahun 2020 ini, Toyota kembali menjadwalkan peluncuran MPP terbarunya dan telah memberi penyegaran dari desain, interior, serta fitur lainnya. Rencananya Toyota Sienna 4C terbaru bakal rilis di Amerika Serikat. Seperti apakah spesifikasi MPP terbaru Toyota Sienna 2021? Yuk ketahui selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Namun seperti biasa, pastikan kamu telah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kamu selalu update info teknologi menarik lainnya hanya di channel Teknologi Populer. Eksterior Dari segi desain, tampak wajah Toyota Sienna 2021 berkaca dari kereta cepat Shinkansen Japanese Buat hingga terlihat makin sporty dan elegan. Lampu depan dipasang lebih tinggi serta menyipit hingga ke arah samping, sementara grillnya justru dibuat lebih ke atas berwarna krom, sementara grill bawah lebih tebal dipadukan dengan lampu kabut LED yang meruncing ke arah samping yang membuat bagian depannya terlihat melebar. Sedangkan pada bagian buritan, lampu ekor berbentuk panah mirip dengan Sienta. Di bagian samping juga, terdapat lekukan yang menarik garis hingga ke belakang. Ada pun bagian belakang mirip sirip hitam yang diklaim mampu meningkatkan aerodinamika. Interior Beralih ke dalam cabin, Toyota Sienna 2021 ini dirancang dengan konsol tengah, nengkap sejumlah ruang penyimpanan di dalamnya. Seolah tampak banyak panel, padahal ukurannya yang memenuhi ruang tengah lah yang menjadikannya seperti itu. Makanuan samewah makin terpancar dalam cabin. Nah, semua tipe Sienna juga dibekali captain seat dengan format pelipatan kursi yang bisa menyediakan ruang kaki lebih lapang. Kursi baris kedua dibuat memiliki kelegaan yang sangat baik, apalagi kursinya juga dibekali dengan penyandar kaki hingga penumpang semakin nyaman berada dalam mobil Sienna tersebut. Para penumpang juga akan disuguhi dengan sistem infotainment layar sentuh model bertingkat baru kurang 9 inci yang terpasang di atas dashboard. Nah, Toyota Sienna ini dilengkapi dengan dashboard dua warna antara hitam dan silver. Beda halnya lagi dengan layar sentuh yang terpasang di bagian belakang. Ukurannya layar infotainmentnya lebih besar, yakni 11,6 inci beresolusi 1080p, HDMI, pengontrol jarak jauh, dan sepastaan headphone mirror cable. Selain itu, ada juga vakum cleaner, senderan tengah, charger, dan lemari pendingin yang berada di tengah jog kedua lengkap tempat gelasnya. Fitur Selain fitur-fitur yang terpasang melengkapi ruang cabin Sienna tadi, ada juga fitur canggih lainnya yang dibenamkan pada garapan Toyota 1 ini. Misalnya, sistem pengereman darurat otomatis, pemantau blind spot, kontrol jelajah adaptif, peringatan lalu lintas belakang, bantuan tanda jalan, peringatan lintasan keberangkatan, dan peringatan jalur keberangkatan dengan bantuan kemudi. Spion digitalnya serta kamera 360 derajat pun sudah dibenamkan dengan tampilan trotoan. Nah, sebagai keluaran terbaru, kurang lengkap rasanya juga tak dibekali airbag. Maka, Toyota membekali Sienna dengan 10 kantung udara, DSC, Traction Control, Electronic Brake Force Distribution, Brake Assist, Rain Anti-Luke Braking System, serta Smart Stop Technology. Ada juga fitur Pre-Collision System, Detection Low Light, Full Speed Range Dynamic Radar Cruise Control, Land Departure Alert, Land Trace Assist, Automatic High Min, dan Road Soon Assist. MVV ini dibentuk dari platform Toyota New Global Architecture atau TNGK yang membuat mobil lebih senyap dan nyaman untuk dikendalikan. Bahkan tentunya juga mobil keluarga ini hadir dengan perangkat hybrid dan sistem keamanan yang luar biasa. Mesin Untuk sektor dapur pacu, Sienna terbaru dibekali mesin V6 3,5 liter, lama dan Sienna juga akan tersedia dengan powertrain hybrid. Untuk itu, Tecno Lopers, jantung mekanis baru dilengkapi juga dengan mesin 2,5 liter 4 selinder dan 2 buah baterai hingga mampu memperoleh tenaga sebesar 243 HP. Pengisian baterai bisa dilakukan pada saat mobil sedang berjalan. Sementara modi yang disiapkan untuk hybrid terdiri dari EV, Normal, Eco, dan Sport. Untuk pasar Amerika Serikat, mobil ini akan ditawarkan dengan penggerak roda depan. Harga Nah, diperkirakan Toyota menawarkan MVV-nya itu mulai dari harga 34.000 USD atau 50.000 USD, atau jika dikompensasikan sekitar lebih dari 500 juta hingga 700an juta rupiah. Wow, keren ya? Itulah sekilas tentang Toyota Sienna 2021 mengenai terjun di pasar Indonesia. Kalian belum tahu juga nih, Tecno Lopers. Tunggu waktu peluncurannya dulu ya. Oke, dan jangan lupa juga sebelum tayangan ini berakhir, tekan like dan share video ini. Thank you for watching and bye! Bye!